Halo co-friends, disini kita punya soal mengenai efek Doppler, di mana kita tuliskan diketahui dari soalnya terlebih dahulu. Disini ambulan A itu sudah berhenti, kemudian ambulan B bergerak mendekati ambulan A. Kemudian orang di dalam ambulan A tidak mendengar layangan bunyi dari sirene kedua mobil. Ketika tidak ada pelayangan, berarti frekuensi pendengarnya itu sama dengan frekuensi sirene yang dihasilkan oleh pendengar. Jadi kita tuliskan diketahui, yaitu FS, atau frekuensi dari sumber bunyi adalah 1320 Hz, ini adalah frekuensi sirene dari ambulan B, lalu ambulan A nya itu sedang berhenti. Jadi VP-nya atau kecepatan pendengarnya adalah 0 m per skot, dan FP adalah 1360 Hz, lalu cepat rambat bunyi di udara adalah 340 m per skot. Desinnya ditanyakan adalah VS, atau kecepatan sumber bunyi, atau kecepatan ambulan B nya berapa. Maka kalau kita gunakan dari efek Doppler, di mana rumusnya adalah FP sama dengan V plus minus VP, dibagi dengan V plus minus VS, kita kalikan dengan FS, di mana tanda plus minus pada VP, dia bernilai positif apabila pendengar mendekati sumber bunyi, dan negatif apabila pendengar menjauhi sumber bunyi. Sedangkan pada VS, dia bernilai positif apabila sumber bunyi menjauhi pendengar, dan negatif apabila sumber bunyi mendekati pendengar. Maka, tinggal kita masukkan, yaitu 1360 sama dengan 340 dibagi dengan 340 min VS, sebab di sini ambulan B nya bergerak mendekati ambulan A. Lalu kita kalikan dengan FS nya adalah 1320. Maka, 34 per 33 sama dengan 340 per 340 min VS, yaitu 11.560 min 34 VS sama dengan 11.220. Jadi 34 VS nya adalah 340, dan VS nya adalah 10 meter per skon, yang ada di depsi jawaban D. Sekian, dan sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.